Halo minafsang, konnichiwa, selamat bertemu kembali dengan saya untuk bersama-sama bagaimana kita mengupas tuntas taktik mengajar. Oke, kita mulai ya. Masih ingat ya, taktik 25? Ayo kita lihat ya, kita simak sebentar ya. Hai, ayo, mite kudasai, halo minafsang, konnichiwa, berada di atas ini ya, berarti alurnya kemana dulu, ya, ke depan, kemudian kiri, atas gitu ya, coba dengarkan ya, berarti ke depan perintahnya, temannya ini akan memerintahkan menggunakan bahasa Jepang dan mata dia tertutup, hai, kite kudasai. Oke, berarti kemana? Oke, ke depan. Ya, perintah berikutnya, dengarkan. Ke kiri berarti ya, hai, kite kudasai. Oke, hidari katanya, berarti ke kiri. Nah, setelah itu, berarti harus diambil di atas, maka perintahnya demikian. Oke, begitu ya. Nah, sekarang lihat, ya, dua siswa ini ada siswa A dan siswa B. Ngapain dia ya? Apa yang dilakukannya? Oke, jadi prinsipnya sama, ya, dengan mata tertutup, kalau tadi adalah mencari barang, kalau sekarang akan menyambungkan gambar, melengkapi gambar. Perhatikan gambar ini kan tidak lengkap, kepalanya tuh, ya, kemudian perhatikan yang di sebelah kanan, ini ada mulutnya, ada matanya, dua, begitu ya. Nah, tugas dia, yang B ini, harus menempelkan sisa-sisa gambar ini supaya tepat menjadi wajah yang sempurna, gitu ya. Oke, kita mulai, ya, hari ini kita namakan adalah sambung gambar, gitu ya. Materinya sama, persis, ya, untuk posisi letak, yaitu letak benda biasa di atas, bawah, depan, kanan, dan kiri, dan lain sebagainya, ya. Dan game ini, seperti biasa, bisa dicoba juga di mata pelajaran bahasa asing lain, seperti bahasa Inggris, Jerman, Korea, dan bahasa Arab. Dan tidak menutup kemungkinan mata pelajaran, mata pelajaran lain juga bisa dikembangkan, oke. Ya, kita lihat di sini, dia akan menyempurnakan gambar muka atau wajah seseorang, ya. Maka, dia melengkapi gambar sesuai perintah temannya, maka perintah temannya perhatikan, oke, mari kita dengarkan perintah temannya, hai, mai, 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 oke, mai, katanya. Oke, berarti disuruh kemana? Kedepan, maka dia harus ke depan. Nah, mengambil satu mata, kalau sudah tepat, maka perintah teman berikutnya adalah ke kiri tentunya. Hai, perintahnya, hidari, 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 maka dia ambil, letakkan di sebelah kiri kalau sudah tepat, kemudian dia ambil yang lainnya. Iya, mata lainnya, perintahnya bagaimana? Oke, sama, hidari, 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 ayo ke kiri, ke kiri, katanya. Dia taruh di sebelah kiri, dan sebelah yang sudah tepat, dia ambil potongan gambar yang lainnya. Dan ini perintahnya, masih tetap, hidari, 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 ke kiri, katanya. Iya, dia letakkan di situ, tetapi sayang, mulutnya terlalu atas, maka perintah berikutnya bagaimana? Oke, perintah berikutnya adalah ke bawah, sita, 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 maka dia tarik ke sebelah bawah. Nah, seperti ini, seperti ini, dan ini lengkaplah wajah seseorang berikut ini. Maka, dia dengan bangga akan mengatakan, Watashiwa Dekimasta, akhirnya saya bisa, begitu ya. Oke, sampai di sini, terima kasih, sampai jumpa. Dan sayonara, jangan sampai lupa, ya selamat mencoba, jangan lupa di subscribe, like, dan di share ya. Oke, sayonara.